selamat menikmati agar lebih semangat mohon di klik like, comment, share, dan subscribe channel ini ya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Hud berasal dari kaum Ad kebiasaan kaum Ad adalah menyembah berhala Allah SWT mengutus Nabi Hud AS untuk menyadarkan kaumnya dari kesesatan dan perbuatan syirik banyak patung berhala telah dibuat oleh kaum Ad dan mereka menyembahnya Nabi Hud menjelaskan bahwa patung-patung itu hanya rekaan mereka semata Nabi Hud AS berkata kepada kaumnya Wahai kaumku menyembahlah kepada Allah dialah yang menciptakan kita semua patung-patung itu tidak berhak disembah kalian semua yang membuat patung-patung itu benda yang kita buat tidak pantas disembah Nabi Hud menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikan itu bukanlah rekaannya ajaran itu juga bukan kehendak dirinya Nabi Hud AS mengajak kaumnya untuk bersujud syukur kepada Allah SWT Allah SWT telah berjanji akan memberikan rizki dan kesenangan yang berlimpah ruah bagi umatnya yang bersyukur dan patuh terhadap perintahnya Nabi Hud AS mendapatkan banyak kesulitan dalam melaksanakan dakwahnya namun Nabi Hud AS tidak pernah berputus asa Nabi Hud AS dikisahkan dalam ayat 50-52 surat Hud demikianlah kisah Nabi Hud kemudah-mudahan sobat kecil bisa memahami dan mengetahuinya Semoga bermanfaat ya Sampai ketemu di kisah lainnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton